this could be us so back to what I was assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya ketemu lagi sama mimin kesayangan kalian kali ini mimin akan mereview chapter 279 dari manwa miss nine doctor karena mana telah berjanji kepada Heng Yu kalau dia akan melepaskan saudari juniurnya Panatua ketiga pun meminta anak buahnya untuk menangkap Junjiu hidup-hidup meski begitu Panatua ketiga tidak bisa menjamin kalau kaki dan tangannya akan tetap utuh gusong yang tinggal berdua dengan Junjiu ingin memastikan apakah senjata tersembunyi yang Junjiu tanam sungguh akan berhasil Junjiu pun lantas berkata kalau senjatanya pasti berhasil dan meminta gusong agar jangan takut gusong dengan terbata-bata berkata kalau dia ini seorang laki-laki jadi dia tidak akan takut kalau hanya untuk hal semacam ini sementara itu karena dirinya seekor kucing Xiaowu bisa melihat pergerakan pasukan surgawi di dalam kegalapan dan kini mereka mulai berjala lima langkah dari jebakan yang dipasang oleh Junjiu saat hitungan lima langkah habis Panatua ketiga merasakan ada sesuatu yang tidak beres senjata tersembunyi pun aktif dan mengenai pasukan tahanan surgawi cerit kesakitan menggema saat senjata-senjata tersebut berhamburan dan menghujam tubuh pasukan tahanan surgawi selamat menikmati 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 selamat menikmati